4 jenis makanan ini harus dihindari saat sarapan, apasajakah itu? Sarapan merupakan bahan bakar pertama untuk menjalani aktivitas seharian. Energi yang Anda butuhkan berasal dari makanan yang Anda makan saat sarapan. Selain itu, sarapan juga membuat Anda lebih berkonsentrasi dalam menjalankan aktivitas. Dengan begitu pentingnya sarapan untuk kehidupan harian Anda, tentunya makanan yang menjadi asupan saat sarapan pun harus memiliki kualitas yang baik. Disarankan untuk memilih makanan yang memang cocok untuk menambah energi seperti karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah, serta minuman. Banyak juga jenis makanan yang harus Anda hindari saat sarapan. Biasanya jenis makanan ini bukannya menambah energi untuk aktivitas seharian, malah membuat Anda lemas dan tidak fit seharian. Penasaran makanan apa saja yang harus dihindari saat sarapan? Pertama, sereal rendah serat Lazimnya banyak orang yang menyangka sereal adalah salah satu makanan yang baik untuk dikonsumsi saat sarapan. Tidak hanya itu, banyak yang memilih sereal dan susu segar menjadi menu sarapan favorit karena penyajiannya yang mudah dan bisa menghemat waktu. Namun, ternyata sereal tidak sebaik yang Anda bayangkan. Kandungan gizi yang ada pada sereal harus sangat diperhatikan. Misalkan saja sereal warna-warni yang biasa dikonsumsi anak-anak. Karena memiliki zat pewarnanya, sereal jenis ini malah bisa mengakibatkan masalah kesehatan pada anak. Oleh karena itu, Anda boleh saja mengkonsumsi sereal saat sarapan, tapi pilihlah sereal yang memiliki serat yang tinggi. Pilihlah sereal yang setidaknya memiliki 3 gram serat dalam setiap takaran penyajiannya. Dalam pemilihan susu juga, lebih baik memilih susu murni yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan susu kental. Jadi, Anda harus sangat memperhatikan asupan makanan saat sarapan satu ini. Kedua, kue-kue manis. Kue-kue manis mungkin merupakan salah satu menu sarapan yang menghemat waktu karena biasanya sudah tersaji sebagai makanan yang jadi. Tidak perlu mengelahnya lagi, Anda tinggal melahapnya dan bisa langsung pergi setelah itu. Namun, kue-kue manis seperti donat, roti panggang dengan margarin, pancake, dan muffin ternyata tidak baik dikonsumsi saat sarapan. Hal ini disebabkan oleh kandungan dari kue-kue tersebut sebagian besar hanyalah lemak dan gula. Kue-kue tersebut tinggi akan kalori, tetapi sangat minim kualitas zat gizi karena hanya mengandung karbohidrat dan jenis lemak yang tidak sehat bagi tubuh. Selain itu, dengan mengkonsumsi kue-kue manis ini, Anda bisa merasa lapar sebelum jam makan siang karena gula yang terdapat pada kue tersebut merupakan sumber karbohidrat yang terlalu sederhana. Ketiga, jus buah Segelas jus buah mungkin terasa sangat menyegarkan bila dikonsumsi ketika pagi hari sebagai sarapan. Dengan buah yang menjadi bahan utamanya, juga membuat Anda berasumsi bahwa jus buah tentunya menyehatkan dikonsumsi kapan saja termasuk saat sarapan. Ternyata, pernyataan tersebut tidak benar. Apalagi bila jus buah yang Anda jadikan sarapan adalah jus buah dalam kemasan. Biasanya, jus buah tersebut sudah ditambah ke bahan-bahan yang tidak menyehatkan seperti gula, pewarna, pengawet, dan bahan tambahan lainnya. Sebaiknya, bila memang ingin mengkonsumsi jus di pagi hari saat sarapan, buatlah sendiri dan usahakan berasal dari buah murni tanpa tambahan lain yang tidak menyehatkan. Selain itu, saat mengkonsumsi jus buah di pagi hari, Anda juga harus mengkonsumsi makanan lainnya. Jus buah kebanyakan hanya mengandung karbohidrat dan gula yang menyebabkan Anda cepat lapar bahkan sebelum waktu makan siang. Sebaiknya, Anda mengkonsumsi makanan lain yang merupakan sumber protein untuk menjadi teman minum jus buah saat sarapan. Keempat, daging olahan Daging olahan seperti sosis dan nugget juga merupakan jenis makanan yang sering dijadikan sarapan karena praktis. Tetapi, ternyata daging hasil pemprosesan tersebut malah berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, setiap 50 gram Anda mengkonsumsi daging olahan akan meningkatkan resiko menderita penyakit jantung mencapai 42%. Bila Anda hanya mengkonsumsi daging olahan saja seperti sosis atau nugget saat sarapan, Anda bisa terserang kegemukan dan obesitas karena kandungan lemak jenuh yang ada pada daging olahan. Demikianlah 4 jenis makanan ini yang harus dihindari saat sarapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.